Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Hidup Nama yang harum, lebih baik daripada minyak yang mahal Dan hari kematian, lebih baik daripada hari kelahiran Pergi ke rumah duka, lebih baik daripada pergi ke rumah pesta Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya Bersedih lebih baik daripada tertawa Karena muka muram membuat hati lega Orang berhikmat senang berada di rumah duka Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria Mendengar hardikan orang berhikmat Lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali Demikian tertawa orang bodoh Ini pun sia-sia Sungguh Sungguh Pemerasan membodohkan orang berhikmat Dan uang suap merusakkan hati Akhir suatu hal Lebih baik daripada awalnya Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati Janganlah lekas-lekas marah dalam hati Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh Janganlah mengatakan Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang Karena bukannya berdasarkan hikmat Engkau menanyakan hal itu Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan Dan merupakan suatu keuntungan Bagi orang-orang yang melihat matahari Karena perlindungan hikmat Adalah seperti perlindungan uang Dan beruntunglah yang mengetahui Bahwa hikmat memelihara hidup Pemilik-pemiliknya Perhatikanlah pekerjaan Allah Siapakah dapat meluruskan Apa yang telah dibengkokkannya Pada hari mujur Bergembiralah Tetapi pada hari malang Ingatlah Bahwa hari malang ini pun Dijadikan Allah Seperti juga hari mujur Supaya manusia Tidak dapat menemukan sesuatu Mengenai masa depannya Dalam hidupku yang sia-sia Aku telah melihat segala hal ini Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya Janganlah perilakumu terlalu berhikmat Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri Janganlah terlalu fasik Janganlah bodoh Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu Adalah baik kalau engkau memegang yang satu Dan juga tidak melepaskan yang lain Karena orang yang takut akan Allah Luput dari kedua-duanya Hikmat memberi kepada yang memilikinya Lebih banyak kekuatan Daripada sepuluh penguasa dalam kota Sesungguhnya Di bumi Tidak ada orang yang saleh Yang berbuat baik Dan tak pernah berbuat dosa Juga Janganlah memperhatikan Segala perkataan Yang diucapkan orang Supaya engkau Tidak mendengar pelayanmu Mengutuki engkau Karena Hatimu tahu Bahwa engkau juga telah Kerap kali Mengutuki orang-orang lain Kesemuanya ini Telah kukuji Untuk mencapai hikmat Kataku Aku hendak memperoleh hikmat Tetapi hikmat itu jauh daripadaku Apa yang ada Itu jauh dan dalam Sangat dalam Siapa yang dapat menemukannya Aku tujukan perhatianku Untuk memahami Menyelidiki Dan mencari hikmat dan kesimpulan Serta untuk mengetahui Bahwa kevasikan itu kebodohan Dan kebebalan itu kegilaan Dan aku Menemukan sesuatu yang Lebih pahit Daripada maut Perempuan yang adalah jala Yang hatinya adalah Jerat Dan tangannya Adalah belenggu Orang yang dikenan Allah Terhindar daripadanya Tetapi orang yang berdosa Ditangkapnya Lihatlah Ini yang kudapati Kata pengkotbah Sementara menyatukan Yang satu dengan yang lain Untuk mendapat kesimpulan Yang masih kucari Tetapi tidak kudapati Kudapati seorang laki-laki Di antara seribu Tetapi tidak kudapati Seorang perempuan Di antara mereka Lihatlah Hanya ini yang kudapati Bahwa Allah Telah menjadikan manusia yang jujur Tetapi mereka Mencari banyak dalih Baik sebelum mengakhiri Pemantuan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada Yang jahat Karena Engkaulah Yang empunya Kerajaan Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Terima kasih Pemirsa Telah mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Sampai Ketemu Besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih